Kita beralih ke informasi pemilihan Gubernur Jakarta, pemirsa setelah memenangi penghitungan cepat atau quick count, Jokowi Dodo langsung menerima sebuah hadiah mobil. Meski disebut-sebut mobil itu dari tim relawan, berbagai kalangan curiga bahwa mobil itu merupakan gratifikasi. Jokowi dan Basuki menyatakan telah menolak pemberian mobil itu. Kedatangan mobil berplat B1 JKW ini tepat di hari pelaksanaan Pilgut Jakarta 20 September lalu. Mobil ini diakui sebagai hadiah dari hasil patungan relawan Jokowi Dodo. Tidak hanya Jokowi, wakilnya Basuki Cahyapurnama alias Ahok mengaku juga menerima hadiah berupa mobil. Namun Ahok menyatakan dengan tegas menolak pemberian itu. Bapak kita terima, nanti kita jadi gubernur juga ada mobil dinas kan. Tapi Pak Jokowi beliau akan melanggar gratifikasi masih wali kota. Saya yang bukan siapa-siapa saya tidak mau menerima. Pak Jokowi sudah bilang tidak boleh terima. Sebelumnya, pemberian hadiah mobil kepada Jokowi langsung menjadi pembicaraan hangat. Meski diakui mobil ini adalah pemberian relawan lewat dana patungan. Namun melihat model dan harga mobil yang tidak bisa dibilang murah, ada anggapan hadiah mobil ini adalah pemberian alias gratifikasi dari pengusaha yang ingin mendekati Jokowi selaku gubernur Jakarta terpilih. Edo Eka Rizki, Edwin Arman, Jakarta